Sampai coba! Enggak! Enggak! Tentunya orang kaya kamu harusnya ada di penjara. Mirip sama yang di sketch, sah? Sampai coba! Ngapain kesini, Mbak? Ini kan toilet cowok. Put-putih, ngapain? Gue gak kepilinan. Iya, udah ikutin aja. Kalo ada cowok lagi. Gak nyoba ngantik kan? Shhh! Tadi gue... Cowok yang... Wajahnya itu mirip banget sama di sketch, sah? Serius, loh. Yakin? Ya kalo gue gak yakin, gak mungkin gue narik lo kesini, sas. Terus kita mau apa? Tepanggil, panggil biar berhenti. Mas, 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 tunggu! Semua urusan tiket sudah saya urus. Dan gue tinggal siap berangkat. Oke. Sip deh. Stop! Mundur. Mundur, mundur. Ada apa ini? Kamu... Kamu orang yang udah jahat sama saya. Kamu udah hancurin hidup saya. Tidak. 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 Gimana? Gak susah kan? Dapetin beginian. Semua itu karena gue juga, Bray. Selalu deh. Berolah masukin. Tidak. Maaf. Gue gak ngerti apa yang ngomong. Permisi. Hah? Put, Put. Kok tau gak apa-apa, Put? Selalu kejar. Selalu kejar. Aluh, Put. Kejar. Tolongin. Cepet, cepet. Taksi, taksi! Jangan tabur! Gimana? Mau tetap laporin saya? Well, kamu juga punya buktinya kan? Silahkan aja. Tapi saya juga siap buat viralin. Putri seorang juragan yang hamil di luar nikah. Dan harus nikahin anak pembantunya buat ngejaga nama bayi. Gimana? Pasti seru kan, Dok? Cepet pasti viralin. Mutiak. Dulu, saya suka bertanya-tanya. Kenapa takdir kita ini bukan yang bikin kita makin dekat tapi malah bikin kita makin jauh? Ternyata saya tahu jawabannya. Kamu. Ternyata kamu itu bukan takdir saya, Mutiak. Kita berdua ini tidak ditakdirkan untuk dipersatukan. Karena sifat kamu ini. Sifat kamu yang saya kira sebaik itu ternyata sifat asli kamu tidak sebaik sama apa yang saya pikirkan. Permisi, Mutiak. Kenon? Hah? Iya, iya. Saya langsung ke sana. Minggir lo! Enggak! Minggir lo! Ih! Pak, jangan, Pak! Eh, lo tuh yang ditakdir sama sahabat gue. Kalo lo kabur, gue bakal teriakin kalo lo copet. Biar lo digebukin masa! Lo gak akan bisa menghindar lagi sekarang. Lo harus bertanggung jawab atas apa yang udah lo lakuin ke gue. Sekarang, lo ikut gue ke kantor polisi. Ayo! Ngapain gue ikut kantor polisi? Gila kali lo! Lepasin! Enggak! Do! Cepetan, Do! Non Putri bilang kalo dia udah bersama laki-laki yang wajahnya ada di sikit saya itu sekarang. Mudah-mudahan Non Putri gak akan aman apa. Halo? Pao? Ada apa? Halo? Pao? Lo kalo mau ngeprank gue, liat waktu gue lagi sibuk! Siap! Lo pokoknya harus nanggung jawab. Harus nanggung jawab atas apa yang udah lo lakuin. Putri? Putri? Kenapa Putri bisa nelfon gue pakai hape yang tau? Iya! Kanan-kan-kanan… Gue teriakir lo cepet. Jangan, jangan… Jen, gue harap lo dengerin ini semua. Lo itu orang paling jahat yang ada di dunia ini. Apa orang sejahat lo harus hidup di dunia ini? Kenapa? Gara-gara hidup gue hancur tau gak? Non! Duh, duh ini orang ya! Ini mirip banget ya! Sampai coba! Tepatin gue! Enggak! Enggak! Eh! Pokoknya orang kaya kamu harusnya ada di penjara gue! Duh! Halil! Duh, duh! Bangun! Gula 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.